musik 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 derian musik musik halo selamat datang kembali di derian tikoy89 temen temen jangan lupa nih sebelum nonton di subscribe dulu dong di like jangan pelit pelit sebelum gua mulai gua infoin dulu nih kenapa air gua mati kenapa airnya berkurang banyak ini gua emang lagi backwash agak banyak gua matiin pompa ini lagi ngisi ya nyicil udah ngisi 2 jam tapi air udah habis kan nah ini ngisi lagi nunggu tower gua penuh ya 3 jam lagi ya 3 jam lagi baru gua bisa terusin lagi ngisinya itu kerjaan gua kalo ngisi air ini sisa ikan di kolam gue ada berapa tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kok 9 yes ikan koe gue yang kemarin sakit itu kohaku lokal panjangnya eh 72 cm mati nah singkat cerita video matinya kan gua karantina tuh di kolam udah hampir semingguan gua kasih obat gua puasain di kolam ini udah mendingan merahnya pokoknya beberapa hari lalu kemarin sih tempatnya eh mati dia gua nemuin pagi hari jam 6 ini videonya untuk gua nemuin mati nah ini jam 6 pagi hari selasa gua tadi nemuin pas ngambil handuk mau mandi tuh udah disitu tuh udah kebalik padahal kemarin udah mendingan ini kolam masih gua puasain masih gua puasain nih udah hampir 8 hari nih kolam gua puasain jadi temen-temen padahal merah-merahnya udah membaik tuh disirip semua jadi kalo begini ga usah dipusingin dia gua pelihara di kolam ini memang udah 7 tahun ini bisa dibilang ya emang udah ajalnya jadi inna ilahi wa inna ilahi inna ilahi kirojiun yaudah gua udah berusaha ini udah gua obatin kolam gua puasain semua gua kasih obat-obatan eh parametra air gua pasti baik karena udah 8 hari 7 harian nih kolam gua puasain banget nah ini kira-kira saiznya ya 75 cm lah mel laki-laki ya sudah gapapa sudah berusaha terima kasih nah kita terusin ya jadi kalo temen-temen nanya kenapa penyebabnya jujur gua ga tau lagi deh tapi ada satu yang gua mau sampein ga usah terlalu dipusingin sih sedih ya tapi sedih banget yaaah ga lah karena gua mikir gini ikan kohaku gua tadi itu gua punya seumur dengan kolam ini kurang lebih 7 tahun lebih umurnya tuh jadi kalo dibilang penyakit bener gua merawatnya kurang tepat bener tapi gua ga karantina salah salah juga tapi kalo gua karantina juga gua yakin lebih cepet matinya jadi kalo gua lebih cenderung ke prinsip jadi memang karena cuaca plus yang paling penting adalah emang udah umur lah jadi buat temen-temen nih ya punya ikan koi kita pelihara di kolam kita di rumah dengan teknologi yang gua punya ya dalam arti gua ga canggih-canggi banget tapi gua disiplin ngerawatnya dengan sungguh-sungguh disiplin tiap hari gua water changing pengobatan, perawatan 7 tahun itu udah oke lah siapa nih temen-temen yang disini yang punya ikan koi paling lama cuma 2-3 tahun 4 tahun mati gitu loh jadi 7 tahun buat gua buat pemula koi seperti gua masih oke lah nah temen-temen juga gimana nih gua sambil survei tolong dong tulis pengalaman lu kalo lu gimana lu punya ikan koi paling lama di kolam lu umurnya berapa kita sambil survei ya tapi jawabnya jujur jangan bohong jadi kembali ke soal umur gua ga pernah nyeselin karena udah oke lah 7 tahun gua pelihara memang umur koi sebenernya bisa lebih dari itu banget temen-temen bisa 15 tahun bisa 20 tahun bahkan lebih dari itu cuman dengan gaya kita nih khususnya gaya gua yang puspakan gua kan nguber growth ya biar tumbuhnya besar dan bulky puspakan tuh ya kayak manusia kita judulin makanan growth terus sih memang akhirnya organ tubuh mereka tuh kayak lemak semua yang kuat ya kuat yang sakit juga jadi sakit karena kita pakannya kita push yang growth doang gitu loh lemak doang jadi sebenernya kurang sehat nah sebenernya ada kesalahan gua yang bisa temen-temen ambil hikmahnya selain sakitnya ya gimana sih cara buat ikan koi panjang umur ya itu kalo lu punya ikan koi udah umurnya 4 tahun ke atas size-nya udah 60 cm ke atas udah mulai besar banget gitu ya harusnya pakannya jangan kayak gua growth doang tapi harus diselingin juga dengan pakan weight germ nah pakan weight germ itu gua ga bosen-bosen ngasih tau itu adalah pakan ikan koi dengan kandungannya itu sayur-sayuran sehat jadi jadi sama seperti manusia ikan koi juga sebenernya harus diselingin dengan pakan yang sehat tapi inget ini ga berlaku buat ikan koi lu yang masih kecil yang kayak umur-umur setahun dua tahun lah ya tosai gitu ya jadi buat gua kalo masih kecil memang itu adalah masa pertumbuhan yang baik inget ikan koi itu bertumbuh cepat umurnya ketika 1 bulan sampai 24 bulan setahun sampai 2 tahun nah ketika umur-umur itu memang lu harus push dengan pakan growth untuk membantu pertumbuhan mereka emang yang lagi cepet-cepetnya tuh tapi kalo udah gede harusnya diselingin pakan weight germ nah gua memang salah ga pake itu karena gua nekat gua nguber pertumbuhan growthnya doang gitu temen-temen jadi itu pengalamannya jadi bisa dibilang ikan koi gua itu mati ya karena umur juga lah memang sudah saatnya udah lama di kolam ini 7 tahun lebih jadi wajar-wajar aja bukan pemakluman tetep gua yang salah kok gua ngaku mengerawat gua kurang baik kolam koi juga mungkin akhir-akhir ini digempur dengan tuh cuaca yang ini mendung lagi di Banjar Lampung mendung hujan seharian hampir seminggu 2 minggu ini panas terik 2-3 jam hujan lagi gitu terus jadi ya ikan koi cukup ditantang nih imunnya atau kekuatan tubuhnya nah ikan-ikan ini temen-temen ini imunnya cukup baik nih kalau tanya-tanya umur ini umurnya 6 tahun ini 6 tahun nih itu kohaku dari Dainichi Jepang gua beli dari Japan dari koi center ini kohaku kohaku ini ini impor dari hoshikin farm Jepang lalu ini cagoy dari Marudo ini karasi gua ada 2 satu ini satu lagi mana ya oh ini dia nih ini lokal gua beli dari Masuba wahana koi belitar yang itu kuning di bawah lagi apa tuh lu nyebutnya karasi juga kah tapi siripnya warna putih sih itu gua dari Marudo juga import sertifikat tapi agak mengecewakan dikit ya temen-temen kayaknya dia male tuh udah hampir 3 tahun gua pus pakan grot nih tapi badannya kayak lontong aja lurus panjang walaupun masih ada chance siapa tau dia numbuhin bodinya dulu panjang nanti dia gemukin tapi gua agak pesimis nah itulah pengalaman gua temen-temen kemudian jadi kuncinya intinya inget ya temen-temen memelihara ikan koi itu kita ngeber grotnya tapi jangan juga lupa ngeber sehatnya yaitu dengan perawatan kolam maupun pakan wet germ tuh harus selingin vitamin-vitamin lain juga harus dikasih yang kedua temen-temen harus jangan lupakan diri bahwa yang kita pelihara ini adalah makhluk hidup sama kayak manusia bakal mati karena kalo lu gak percaya itu nanti lu gak beriman ya jadi punya ikan koi mati lu kayak kiamat gitu maksud gua ya jangan lebay juga lah memang udah saat ajalnya mati ya mau diapain kecuali matinya yang naas ya kayak lu mati pompa kolam lu lupa lupa hidupin lagi aerator mati lu lupa hidupin apa lupa lu ganti misalnya lagi udah tau hujan lu kasih pakan terus sakit lu gak obatin gak puasain nah itu baru namanya human factor ya jadi emang kesalahan kita human error jadi kayak gitu sih naas ya kita pasti sebel ngerasa bersalah kalo kemarin tuh ikan gua mati gua udah ngerasa bener merawatnya gua puasain waktu sakit gua kasih obat masih mati masih apa ya kesembuhannya jadi lambat dan akhirnya mati ya itu buat gua wajar-wajar aja gitu temen-temen oke nanti kita buat konten lagi berikutnya ya temen-temen ya sekarang gua mau istilat dulu sampai jumpa di konten berikutnya jangan lupa botoran doang nih konten berikutnya masih lama sih gua akan beli ikan koi dari astro koi belitar ikan lokal tapi terkenal nih gosiki sama jenis kohaku nya itu bagus-bagus nanti kita bakal ngobrolin ya di konten berikutnya gua akan beli 2-3 ekor karena emang kolam gua ini mau gua koleksiin kohaku doang ke depannya kalo temen-temen ada info juga gua bisa beli ikan kohaku lokal yang jambo dan bagus-bagus bibitnya dimana dibelitar infoin gue oke gak harus dibelitar doang sih dari Indonesia manapun juga kabarin gue gitu temen-temen salam satu obi salam nisiki goi cheers baby sebelum assalamualaikum jangan lupa di subscribe di like dan di share like nya temen-temen itu ngebantu banget gua ngebesarin channel ini dan like nya temen-temen juga ngebuat gua tanpa semangat buat konten yang banyak dan berbagi informasi dan cara ngerawat ikan kue dengan temen-temen gitu ya dadah assalamualaikum bye bye temen-temen terimakasih ya sudah nonton Dorian jangan lupa subscribe like and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati